Intro Dari Bumi Karang Putih, Darung Padang 123.4 Klasi FM, this is The Actual Radio Assalamualaikum, apa kabar Klasi People Saya sangat berharap dan saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat Walafiat, dimana saat ini kita tengah menghadapi pandemi Corona Jadi tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia sedang bergulat Bagaimana caranya kita bisa mengalahkan virus yang berukuran 150 nanometer ini Tidak terlihat tapi cukup membuat panik seluruh dunia Seperti biasa saya berada di lounge Grand Zuri yang sangat nyaman, sangat cozy Anda harus ke sini Nah saya setiap bulan memang satu kali sebulan kita berada di sini Klasi People, kita berada dalam program Kata KJ Dan ini persembahan PT Semen Padang, juga Radio Klasi FM Dan tentu saja saya lihat Priyanka tidak sendirian Saya bersama dengan Bapak Khairul Jasmi atau akrab disapa dengan Pak KJ Pak KJ selamat siang Siang Gimana kabarnya Pak? Sehat walafiat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, tes darahnya negatif Alhamdulillah Tes darahnya negatif, semua negatif Lega, kalau sudah hasil negatif itu lega ya Pak ya? Ya gitu lah, kita akan disuruh oleh Pak Wali sama Pak Gubernur di rumah Ya, work from home, nah itu juga nih Kenapa kita menampilkan Bapak KJ hanya via video call Ini sekaligus untuk pembuktian, kalau work from home itu bisa Jadi kita untuk beberapa orang yang bisa melakukan pekerjaan dari rumah Kita minimalisir untuk keluar rumah, untuk bertemu dengan banyak orang Silahkan lakukan pekerjaan dari rumah atau work from home Kalau nggak bisa work from home, work from heart aja Pak KJ silahkan Pak KJ kita bahas mengenai Corona ini bersama melawan Corona Topik kita untuk program Kata KJ hari ini Silahkan Pak Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wali, Pak Yos dan Dr. Arina, Pak Rumainur Saya mohon maaf karena dari rumah saja Ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Ada rakyat yang mematuhi imbauan wali kota dan Gubernur Sumatera Barat Saya bekerja di rumah dan hari ini kita akan membahas Bapak-bapak semua, Ibu, soal Corona yang menggila di negeri kita Seperti disebutkan oleh banyak orang Corona ini adalah lidah maut yang mengintai rakyat dimana saja Kita minta pertama statement Pak Wali Kota Agar dengar oleh Pemirsa Kata KJ di Klasik FM Dimanapun mereka berada Langkah-langkah apa yang sudah diambil, Buya? Silahkan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak KJ Sudah banyak langkah-langkah yang kita lakukan Dan kita sudah juga persiapkan langkah-langkah selanjutnya Sampai kepada ketika di Kota Padang sudah positif Kita sudah mempersiapkan beberapa lokasi, tempat Ada yang tempat kita dan kemudian juga ada yang tempat dimiliki oleh Kanwil Depak Dan kemudian juga ada oleh Provinsi untuk di Kota Padang Seperti kita siapkan rusun awa ketika untuk isolasi ketika jumlahnya membludak Dan kemudian kemarin kita juga sudah rapat dengan pemilih rumah sakit Dan kita sudah siapkan juga, sudah surati juga para pemimpin rumah sakit Untuk menyiapkan tiga kamar, tiga tempat tidur Di masing-masing rumah sakit untuk isolasi Walaupun kemarin memang dari surat kita itu Kita prioritaskan dulu ada beberapa rumah sakit Yang kita akan punya kesiapan Di antara ini RSUD Dan kemudian Andalas Dan kemudian SPH Dan masing-masing punya Punya apa? Punya keterbatasan-keterbatasan Nah, kemudian kita harus bersama untuk melengkapinya Dan Alhamdulillah kita juga komunikasi juga dengan para perantau Dan para dermawan kita juga yang ada di perantauan Dan kemudian juga hasil-hasil semuanya kita buka Dan Alhamdulillah secara bertahap Dan seperti sekarang ini labor dari Andalas Pun sudah bisa difungsikan Cuma renginnya yang belum Mudah-mudahan dalam waktu pendek akan diselesanakan Dan kita berharap nanti ada tiga alat Alhamdulillah Pemko Padang sudah melokasikan dana 1,3 miliar Dan kemudian juga dari pengusaha di Jakarta Ini untuk kesiapan untuk pengujian tes dan sekelah macamnya Nah, kemudian untuk kemasyarakatan Kita sudah turunkan tim Untuk melakukan penyiraman Zat-zat disinfektan Kemudian juga kita sudah latih 104 orang di Semakpa kemarin untuk membuat Zat disinfektan dan kemudian juga hand sanitizer Dan Alhamdulillah kita juga sudah punya stok Sebagian bahan untuk memproduksi itu Tinggal melengkapi bahan saja lagi Nah, sekarang mudah-mudahan di kelurahan kecamatan Itu akan bisa dihasilkan Dan kemudian pada saat yang sama juga Kita melakukan penyemprotan kepada tempat-tempat keramaian Kantor, kemudian halte-halte Trans Padang, kemudian juga mobil Dan kemudian juga terminal bus Terminal truk Dan kemudian juga masjid-masjid Dan rumah-rumah ibadah Termasuk gereja Juga kita beri zat disinfektan Dan kemudian juga Kita juga sedang Sudah melakukan, sudah mulai melakukan Memprotek Darah perbatasan di Kota Padang Dengan membuat tim di empat titik Untuk memeriksa warga yang masuk Kota Padang Suhu tubuhnya Kemudian juga Mencek riwayat perjalanannya Kemana-kemana Dan Dan menurut emak saya Karena memang kita berniat Dan bekerja keras Untuk menjadikan Kota Padang Khususnya dan Sumatera Barat umumnya Negatif terus Untuk Corona ini Itu makanya Apapun sekarang ini kita lakukan Uang kita lokasikan Sehingga kita sudah mengalihkan APBD kita Sesuai dengan Instruksi mendagri Dalam hal ini Dan Sehingga insya Allah Untuk uang Sehingga barangnya lagi Barangnya ini memang ada di pusat Seperti yang kita kan tadi Ada masker Kemudian ada ADP Alat pengaman diri APD Iya APD Betul APD kita baru dapat 50 Dari RSUD kita Dan itu masih kurang Karena kebutuhan satu orang itu Kata dokter Itu 114 140 Iya Karena 10 orang Dan kemudian juga Masing-masing ada 10 Jadi maksudnya itu Itu yang kemarin di informasi Jadi banyak kebutuhan gitu Makanya Kita kemarin ketemu dengan Pak Apa kita komunikasi dengan PMI Dan kemudian PMI Informasinya juga ada punya Apa berapa peralatan Termasuk juga untuk Alat untuk mengukur Suh tubuh Termo gun Termo gun Itu sekarang ini Meningkat harganya Kemarin kita beli 3.800.000 Sementara harganya biasanya 600 Dan maksudnya itu Itu makanya kita Sudah turunkan juga Dengan kepolisian Untuk Dengan perlangan Tim pengawasan Harga barang-barang Untuk Mencek ke lapangan Supaya memang Tidak ada yang menaikkan Harga barang Sampai berlipat-lipat Kalau sampai 600% Berlipat Nah ini Dalam Islam itu Bolehnya 30% Ini berarti dosanya 570% itu Jadi maksudnya itu Daripada pedagang Dan yang lain-lainnya Itu makanya Dalam saat situasi sekarang ini Inilah yang memang Agak berat Sungguhnya bagi kita Meningkatkan Kesadaran masyarakat kita Kepedua masyarakat kita Jangan Mengambil Kesempatan Dalam kesempitan Inilah yang kita Khawatirkan Itu diantaranya Ya baik Pak Wali Jadi Semua sudah dilakukan Sesuai dengan Protab Dan pengamanan Padang Sudah dilakukan Sedemikian lupa Sementara Masyarakatnya bagaimana Pak Yang masih keluar Yang masih jalan Yang Maaf Ini kan Salat berjemaah bagaimana Pak Ini kan si malakaman Ini yang dalam hidup ini Yang mendua Yang susah Pak Kajai Yang pertama Membiasakan yang belum biasa Dan Merubah yang sudah biasa Makasih itu memang perlu Kesabaran Membiasakan yang belum biasa Merubah yang sudah biasa Nah makasih itu Ini memang berat Makasih itu Ini perlu usaha Dan kesabaran Tidak bisa kita marah-marah Di sini Dan kemudian Kita tidak bisa Tidak bisa pula Kita merasa Diri kita yang Paling berjasa Di sini Tapi semua Semua kita menyadari Dan semua Saling kita Bekerjasama Dan saling Bersinergi Dalam rangka untuk Meningkatkan keselaran masyarakat Seperti misalnya Kita sudah meliburkan Sudah mengembalikan Anak-anak belajar ke rumah Guru tidak Pak Ini masalahnya Maka itu Itu makanya Kita Apa Kita Sementara masih banyak Anak-anak kita yang Jalan Ada yang di Warnet Kemudian juga ada Yang di Mall Kemudian juga Berapa tempat-tempat yang lain Kita turunkan Sapul PP kita Sapul PP Cumanya berapa 500 500 untuk menjaga pos Dan yang lainnya Itu tidak cukup Maksudnya itu Makanya perlu Keselaran Seperti Pak KJ ini Juga ikut Berparticipasi untuk itu Dan semua kita Berparticipasi untuk itu Nah kaitan dengan guru Tadi Kenapa guru Karena memang Yang pertama kan kita Masalah prioritas ya Kan yang Yang paling rentan ini Kan anak-anak Dan orang tua Itu dalam Informasinya seperti itu Dan kemudian Kita juga punya target Guru kita masih Kenapa Karena penyiapan pelajarannya Ini kan juga masih guru Kepala sekolah Kan juga masih belum Karena memang malam Kita buat keputusan Kemudian besoknya Langsung libur Langsung dipindah ke rumah Kan ini bahan Selamat jam belum Ya Itu makanya kita Sedang meneroboh sekarang ini Itu belajar Melalui televisi Ini saya sudah perintahkan Dinas pendidikan Untuk Nanti pada jam-jam tertentu Pelajarannya itu Melalui televisi Sehingga nanti di rumah Nanti bisa diikuti Melalui televisi Ya Dan Dan kemudian Untuk guru ini Juga punya target Mereka membenahi Karena sekarang ini Rumah sekolah kita ini Masih banyak kekurang-kekurang Kemarin saya periksa Ada sekolah kita Yang belum Dia sudah punya air Termasuk tapi belum punya Keran-keran Ya untuk Suci tangan Dan kemudian untuk bersih-bersih Di Apa Kepada kelas-kelas Menurut di sebuah secara baik Atau di depan kelas Kemudian juga Ada sekolah yang belum punya Sumber air besi Nah inilah suatu Tantang berikut kita Sehingga Pada saat sekarang ini Maka guru dan Kepada sekolah itu Melihat kekurang-kekurang itu Untuk melengkapinya Kerjasama dengan Dinas kita Dan juga dengan PDAM Alhamdulillah juga PDAM Kemudian Semen Padang Kemudian juga Pelindo Kemudian juga Ahli Apa Alumni Asosiasi Arsitek Juga sudah Berkontribusi Yang membantu kita Untuk menyiapkan Cuci tangan Di tempat keramaian-keramaian Sipasar Dan kemudian juga Di beberapa Dinas-dinas kita Seperti sekarang ini Kita kewalahan juga Di Dinas Jatah dan Sipil Karena sekarang ini Banyak masyarakat Mengurus surat-surat Yang mereka butuhkan Nah itu Berdasarkan dan guna ramai Dan ini Tadi saya sudah minta Sampai BBM Bantu Untuk pengaturan di sana Mudah-mudahan ini akan bisa berjalan Dengan sebaiknya Baik Pak Wali Sekarang saya mau ke Pak Yos Pak Yos Selamat siang Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Wabarakatuh Iya Bandara kita kan Pintu utama masuk Pak Lalu lintas Pesawat Begitu banyak Membawa orang Dan kita tidak tahu Dia membawa penyakit Apa yang kita lakukan Di BIM Pak? Iya Mungkin Saya sampaikan bahwa Dimulai dari Pengumuman Presiden Begitu Indonesia Terindikasi Ada dua orang Langsung Langsung diikuti dengan Instruksi direksi Untuk Bagaimana mengantisipasi Merbaknya Wabah ini Beberapa langkah Yaitu Dengan Kerjasama dengan KKP Itu langsung kita buat Thermoscanner Termoscanner Baik yang dari Internasional Domestik Itu yang kita atur Termoscanner Terus Dilanjutin lagi Begitu Domestik sudah banyak Kita pakai termogan Untuk Pemantau Pengecekan Satu orang Satu Ditambah lagi Kita Berikanlah di 25 tempat Sanitizer Untuk orang bisa Bagaimana mencuci tangan Nah sekarang Kita sudah lengkapi lagi Di tempat yang umum Yang mungkin Penjemput Apa sekolah Disediain lagi Tempat cuci tangan Dua buah Di tempat yang umum Nah itulah Yang beberapa hal Yang memang Kita lakukan Karena kita sadar betul Bandara ini Untuk masuknya Sumatera Barat Itu yang mungkin Beberapa langkah Yang ini Selain itu Kita lakukan Disinfektan Jadi Sekarang ini Sudah tiap minggu Mungkin Setiap nanti Kita berharap Bisa Setiap hari Hanya itu yang disampaikan Di Bapak Wali Kota Untuk Bahan dasarnya ini Ya kan Kita kurangan Disinfektan Kemarin Memang kita akhirnya Bikin Buat sendiri Buat sendiri Dari alkohol Untuk Bekerja dengan KAP Dan Alhamdulillah Barusan juga Kita dapat Bantuan dari BRIMOB Untuk Disinfektan Di area luar Nah itu yang Terakhir Baru kita Lakukan Ya Pak Saya hari Kamis lalu Bersama Kebetulan Bersama dengan Hakim Konstitusi Pak Profesor Saldi Turun dari Garuda Jam 2 Berangkat Jam 4 Lewat Nyampai Tapi gak di Kekir itu Pak Kepala saya Dengan alat Pengukur Sungguh tubuh Jadi lewat aja gitu Pak KJ Ya lewat aja Jadi gini Pak Ini proposal Jadi boleh saya Sampaikan Jadi memang Sekarang ini Yang di Keberangkatan Itu Sudah ada Thermoscanner Jadi kalau udah ada Thermoscanner Kita gak pakai Thermogannya Hanya alat Thermoscanner ini Kan dia Hanya Kuat 3 jam Jadi orang KKP ini Agak khawatir Kalau sampai Dia terus menerus Makanya Kita gantian lah Kalau yang mau berangkat Itu pakai Thermoscanner Ya di Soekarno Ata Kita di Di tes Pak Jadi masuk Di tes Sudah selesai Masuk Mungkin karena itu Aman naik pesawat Mungkin perlu Disarankan Pak Masuk naik pesawat Oleh Pramugari Ada juga alat itu Untuk mengukur Tubuh Orang-orang yang masuk Oh iya Insya Allah Ini sih dua Apa Himbauan itu Akan kita sampai Ke airline juga Hanya memang Yang tadi dibilang Untuk masuk ke Airport aja Sekarang Kalau gak pakai Thermogun Ya pakai Thermoscanner Jadi memang Lebih Lebih Efektif Pakai Thermoscanner Karena dia bisa Langsung membaca Secara keseluruhan Tapi hanya bertahan 3 jam itu Kata Bapak tadi ya Jadi kalau misalnya Dia berhenti Dimatikan Baru kita pakai Thermogun Dengan Petugas Apset kita Yang akan melakukan Itu Dan di Bandar juga Mungkin boleh saya tambahkan Sudah ada pengatur jarak Namanya social distancing Untuk bagaimana orang Nah inilah sama juga Dengan Pak Wali Kota Perlu effort Perlu Kesabaran Untuk menghimbau masyarakat Untuk mematuhi jarak-jarak itu Nah inilah yang memang Menjadi PR kita ya Pak Wali Kota Untuk bagaimana Memasyarakatkan Tentang SOP Tentang SOP Tersebut Sehingga Bisa Lebih Mencegah lagi Penyebaran wabah tersebut Baik Pak KJ Ini Pak KJ Bapak Wali Kota ini mengusulkan ya Pak ya Ke BIM untuk penutupan penerbangan Internasional Nah kemudian dari BIM kan menegaskan itu tidak ada Nah ini gimana nih Pak Yos alasannya Mungkin bisa disampaikan disini Oh jadi mungkin salah pengertian kali Jadi kalau penerbangan internasional Kita di BIM ini baru memang ke Kuala Lumpur Yang sehari itu tiga kali Tapi mulai dari tanggal 20 Begitu ada surat dari Pak Air Asia Pak Gubernur Pak Gubernur Pak Pak Gubernur Itu disampai ke Air Asia Nah tanggal 20 lah Baru Air Asia itu Di stop sama sekali untuk penerbangan dari Kuala Lumpur Sehingga sekarang yang dari luar negeri itu Sudah tidak ada lagi yang masuk ke BIM itu Oke jadi semua penerbangan domestik saat ini ya Karena memang waktu kejadian Air Asia itu cukup Membuat heboh ya Pak Yos ya Ya memang Ya itulah memang perlu juga Mengajarkan masyarakat membaca Atau menela ala setiap informasi gitu kan Saat itu memang Benar benar Tidak terindikasi dia demam Hanya pada saat dia turun Karena orang tua sesak Nah ditanya udah berapa hari sesaknya Tiga hari Langsung dimasukin Ada video lagi dimasukkan ke ini gitu kan Jadi seolah-olah Oh ini udah pasti ini nih terindikasi gitu Dibawa lagi ke rumah sakit gitu kan Nah itulah yang menjadi memang masyarakat Waduh di Padang ini di Sumbar ini Sudah kemasukan orang yang positif Corona ini Ya saya juga belum tahu juga hasilnya Ternyata kemarin Meninggal memang lagi Itu lagi Negatif Pak Ya makin heboh lagi Malamnya beliau meninggal ya Saya gak tahu juga hasilnya sampai sekarang Ini seperti apa gitu Tapi dengar-dengar katanya karena Hasilnya negatif Pak Nah itulah yang saya bilang Makanya perlu memang Memang kita mengajarkan masyarakat Bagaimana menerima kabar tersebut Bisa lebih Are Bisa lebih mencerna itu Untuk Hal-hal yang memang Belum kita Tahu kepastiannya itu Ini kesempatan kita untuk Makin meningkatkan literasi nih Pak Kaji ya Jadi Dapat judul Jangan cuma lihat judulnya aja Tapi baca isinya Biar informasinya Jadi lebih komplit Iya benar Benar sekali Baiklah Saya mau Mendengar Penjelasan dari Dokter Arina Tapi kita tahan dulu Pak Kaji Pak Kaji Oke Penjelasan dari dokter Arina Kita tahan dulu sebentar Kita harus break Jadi setelah pesan-pesan berikut ini Kita akan bicara dengan Bu Arina Oke baik Demikian ya Klausi people Seperti disampaikan oleh Pak Kaji Kita harus break sebentar Untuk Memberi waktu ya Kepada Commercial break Untuk hadir Nah jangan kemana-mana Tetap di 103,4 Kelasi FM Anda kembali bisa mencermati Program Kata Kaji Persembahan PT Semen Padang Dan Radio Kelasi FM Setelah jeda komersial berikut ini Terima kasih telah mencermin Terima kasih telah mencermin